Assalamualaikum Rekan-rekan dimanapun anda berada Bertemu kembali dengan Bang Beni Kita bicara hukum lagi Tentunya dengan bahasa orang kampung Maaf rekan-rekan mungkin suaranya agak Kurang enak Bagaimana batuk Begini, ini kan Sedang rame-ramenya Kasus Pencemaran nama baik Khususnya yang diatur di undang-undang ITE Pasal 27 ayat 3 Jadi kita lihat sedikit-sedikit orang mengadu Sedikit-sedikit melapor Sementara di medsos ini kita kan Lihat orang begitu antusias Kadang-kadang keceprosan Segala macam lah Dengan adanya undang-undang ITE tadi Yang pasal 27 ayat 3 itu Membuat orang gampang sekali melapor Inilah yang akan kita coba bahas Rekan-rekan Mudah-mudahan Bermanfaat Sekarang kita lihat Pasal 27 Ayat 3 itu apa Ya kan-rakan Pasal 27 ayat 3 ini Saya baca Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Nah jadi Intinya setiap orang yang Membuat Dapat Diaksesnya Ya dokumen elektronik Atau Yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini Bisa dijerat dengan pasar ini Nah di dalam Pasal 3.10 Ayat 1 Kitab undang-undang hukum Pidana Pencemaran nama baik-baik itu Diatikan Ya rekan-rekan Sebagai perbuatan menyerang Kehormatan atau nama baik seorang Dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya Terang supaya hal itu diketahui umum Jadi Pasal 3.10 Yang menjelaskan tentang Pencemaran nama baik adalah Perbuatan Menyerang Kehormatan Atau nama baik seseorang Ya Dengan menuduhkan Satu sesuatu hal yang maksudnya Terang supaya hal itu diketahui umum Jadi Yang dimaksud disini adalah Menyerang kehormatan orang Nama baiknya Ya kan Dengan tujuan Supaya diketahui orang gitu Jadi Bukan untuk diketahui sendiri Jadi Dia menyampaikannya Memang sengaja Supaya diketahui orang Misalnya Saya menuduh si Ah itu pencuri gitu Dan orang lain juga Semua jadi tahu Nah itu dia seperti itu Seperti itu Atau Saya mengatakan orang itu gila Misalnya kan Sehingga orang lain tahu Bahwa saya menyampaikan Orang itu gila Ternyata dia Apa Apa Perbuatan saya itu membuat dia malu Nah itulah dia Yang dimaksud dengan Penghinaan ini rekan-rekan Atau pencemaran nama baik ya Nah sekarang kita kembali ke Pasal 27 tadi Ya Pasal 27 ayat 3 tadi rekan-rekan Nah Kita mungkin Ulangi ya Ulangi Kalau di pasal 310 Pencemaran nama baik tadi Itu delik aduan Rekan-rekan Ya Bukan delik pidana Pidana biasa Dia delik aduan Pasal itu bisa digunakan Ketika ada orang mengadu Ya Jadi Kalau tidak ada yang mengadu Tidak dilakukan Pemeriksaan penyidikan oleh polisi Jadi Sama halnya dengan pasal 27 ayat 3 tadi rekan-rekan Dan ingat rekan-rekan Ya Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT ini Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 tahun 2008 Adalah delik aduan Ya Ya Jadi Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT ini Adalah Delik aduan Artinya Sesuai dengan pasal 72 KUHA Delik tersebut Hanya bisa diadukan Oleh orang yang menjadi korban Dan tidak diwakilkan Kecuali korban tidak cakap hukum Misalnya di bawah umur Ya saya ulangi Rekan-rekan ya Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Bahwa pasal 27 ayat 3 ini Adalah delik aduan Artinya apa Delik tersebut Ya hanya bisa Diadukan oleh orang Yang menjadi korban Ya Tidak boleh diwakilkan dia Ya Contohnya ya kan Bapak SBI Waktu menjadi Apa sekalipun Sekelas SBI Dia Dia melaporkan Kepulauan Metro Jaya Atas kasus Pencamanan nama baik Beliau Dengan terlapor Mantan Wakil Ketua DPR Jenel Ma'arif Detikkom 18 September 2004 Jadi sekelas Pak SBI aja dia Melapor sendiri Jadi kalau Kita merasa terhina Ya Dicemarkan nama baik kita Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 27 Undang-Undang ITE itu Ayat 3 nya itu Yang melapor Harus kita sendiri Gak boleh orang lain Ya Boleh saja Orang lain melapor Tapi Itu tidak akan Bertantangan dengan Undang-Undang ITE Bertantangan dengan Putusan lainnya Pokoknya kalau Pasal 27 Ayat 3 ini Yang melapor Harus korbannya Tidak boleh diwakilkan Ini menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang dikaitkan dengan Pasal 72 KUHP Dan Pasal pencemaran Nama baik Yang memang Pasalnya adalah Delik aduan Begitu rakan-rakan Jadi Kita sudah tahu nih Jadi kita Kalau ada berita Di televisi Ya kan Berita Di Melsos Tentang pencemaran Nama baik Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Itu adalah delik aduan Jadi yang mengadu Harus korbannya Tidak boleh orang lain Ini kata Putusan Mahkamah Konstitusi Bukan kata saya Ya Mudah-mudahan Pencerahan singkat ini Bermanfaat Jadi kalau ada Sejumpang siur Berseliuran Berita-berita Di luar sana Kita sudah tahu Dan kita tidak Termakan Hock Ya kan Dan kita terhindar Dari kesewanan-wanan Demikian Dekan-dekan Mudah-mudahan Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!